ini prolog dulu pengantar dulu bahwa itu karena ini kan sudah lama sejarahnya yang diatur oleh gereja ya kan sudah berapa abad gitu ya ditanamkan bahwa Tuhan itu semacam Dewa paling besar agung yang akan kalau dulu kalau di dalam gereja itu Oh dia mengadopsi keyakinan orang-orang Yunani tentang Dewa ya ada kepala Dewa ya ada ada Dewan Dewa Dewa Dewi ya kan segala sesuatu punya Dewanya sendiri tapi ada Dewa dari segala Dewa gitu Nah itu tetap mengasumsikan semacam persepsi semacam bayangan kan tentang Tuhan itu nah karena itu maka dalam tradisi Islam orang ada yang mengatakan ini bukan hadis nabi tapi bagaimanapun itu relevan gitu karena pulumah khotara ala balikah fallohi khilafiki gitu apapun yang terbetik dalam benakmu tentang Tuhan maka bukan Tuhan bukan 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 itu Tuhan jadi maka eh garis besar ya laissa kamislihi shayun jadi tidak sesuatu pun yang menyerupainya gitu ya Nah memang dalam setiap orientasi kita atau setiap kita menghadap katakanlah sesuatu ya menghadap kepada dan katanya kalau kita soalnya dengan menghadap muka kepada Tuhan nah dalam dalam menghadapkan itu pasti memang selalu ada wayangan ada persepsi ada ada dugaan ada apa nah yang kita lakukan sementara itu adalah kalau kita masih sedang dalam perjalanan menuju setuju Allah bersifat peniadaan atau penegasian jadi misalkan Oh datar muncul dalam benakmu dalam bayanganku Allah begitu ah bukan gitu tapi Allah itu adalah yang tunggal adalah yang lebih besar dari itu yang lebih agung dari itu yang lebih perkasa dari itu itu loh jadi selalu orang enggak bisa lepas jadi kecuali dia betul-betul menyatu dengan Tuhan artinya dia sudah bisa melakukan dia bisa mengefektifkan zikirnya itu loh kepada Allah jadikan setiap kalau kita misalnya setiap saat menanamkan di dalam jiwa kita apalagi itu bisa setiap nafas Allah 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 itu dia akan akan membekas sendiri akan tinggal sendiri sehingga dia itu menghapuskan seluruh dugaan-dugaan itu tadi Nah itu hanya bisa dialami oleh orang yang bersangkutan dan bisa di transfer enggak bisa diperjemahkan kepada yang lain orang hanya bisa melakukan ndak usah kita ndak 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 berputus asa ya kan atau berkecil hati hadapan Allah Allah karena Nabi mengatakan kita pilihlah mastabatum atau dalam ayat itu Al-Quran mengatakan kita kumoha mastabatum jadi bersyakulah pada Allah atau berhubungan lah kepada Allah sesuai dengan kemampuan dengan itu jadi kita mengalami hal tapi harus mengalami perjalanan menuju menuju Allah maka itu kita melatih diri untuk setiap saat mengatakan Allah 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 nah dalam mengingat Allah itu yang yang bisa kita lakukan adalah me menyadari saat itu saat menyebut Allah gitu bahwa Allah tidak ada sesuatu itu pun yang menyerupainya itu Nah nanti di dalam perkembangannya itu yang yang muncul nanti itu adalah eh bukan lagi eh bukan lagi tiada sesuatu yang menyerupai Allah tapi eh kesadaran kita tersentuh ada Allah ya Maha Esa ada Allah ya Maha Esa dan seterusnya gitu nah nanti ada nanti ada berkembang lagi atau ada dengan dengan latihan-latihan itu maka orang baru bisa mengalami eh suasana Fana Fana itu artinya memiadakan atau tertiadanya diri yang biasa ini karena dia menyaksikan atau dia eh 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 merasakan kehadiran Allah yang begitu menguasai ya begitu jadi eh ndak-ndak-ndak-ndak apa-apa sih orang kita shalat sekarang ya bayangannya yaitu apakah Dewa besar apakah sesuatu yang itu tapi kan nanti kita melatih diri kita untuk tetap ber-e-meyakini bahwa yang yang sebenarnya itu bukan bukan yang bayangan kita itu atau bukan yang kita persepsikan yang sebenarnya bukan boleh jadi ada kesadaran untuk itu jadi bukan mengejar yang semaksud supaya enggak mengejar bayang-bayang itu memang ada-ada bayangan yang muncul tapi sebenarnya bukan itu itu karena dia lebih dari itu kan harusnya yang nggak boleh itu untuk memasang eh gambar di depan kan memasang gambar foto ya itulah yang kamu sembah gitu loh atau kamu seorang pelukis dia melukiskan Tuhan yang terbayang itu dalam satu lukisan ya itu yang enggak itu tapi dengan itu ada dalam pikiran kita ya udah kita hanya menegasikan aja Oh bahwa itu muncul itu itu karena kita ingat kepada Allah tapi yang yang muncul bayangan itu bukan Allah gitu